Halo semuanya, selamat datang di Oasis Informatif. Malaysia adalah salah satu negara yang tergabung di ASEAN. Sistem pemerintahan Malaysia menganut monarki konstitusional dengan bentuk kerajaan yang memiliki 13 negara bagian. Semua negara bagian punya pemimpinnya masing-masing. Hari ini kita terbang ke salah satu negara bagian, yakni negara bagian Pahang. Sama seperti kebanyakan di negara monarki, sosok putra mahkota selalu jadi sorotan. Salah satu pangeran tampan dari kerajaan Malaysia, Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah dari Malaysia mungkin berada di urutan teratas daftar kami. Dengan banyak penggemar mengklaim jika dia adalah definisi putra mahkota yang tampan, muda, mempesona, rendah hati serta membumi. Benarkah demikian? Berikut faktanya. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel Oasis Informatif dan tekan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Oasis Informatif. Keluarga Sultan atau kerajaan selalu menarik perhatian publik. Tak hanya raja atau ratu tetapi juga putri dan pangeran yang menjadi sorotan. Salah satunya yaitu keluarga Sultan dari negeri jiran Malaysia, yang memiliki pangeran tampan dan cerdas. Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah adalah Tengku Mahkota, putra mahkota Pahang keempat. Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah lahir pada tanggal 17 September 1995 di Rumah Sakit Tengku Ampuan Afzan Kuantan, Pahang. Tengku Hasanal merupakan putra kedua dari Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah Maimunah Iskandariyah. Kakaknya, Tengku Ahmad Iskandar sah wafat sesaat setelah dilahirkan. Dalam wawancara bersama media The Telegraph UK, Tunku Azizah Maimunah Iskandariyah menjalani 16 kali program bayi tabung di berbagai negara. Mulai dari Singapura, Inggris sampai Amerika Serikat. Ia berhasil di usaha ke-17. Permaisuri melahirkan bayi laki-laki pertama kalinya pada 24 Juli 1990 yang meninggal tidak lama setelah lahir dan menjadi kakak Tengku Hasanal. Didikan Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dalam mendidik Tengku Hasanal dinilai berhasil membentuk kepribadiannya menjadi seorang pangeran yang berjiwa kerakyatan seperti ayah dan kakeknya Sultan Ahmad Shah untuk meneruskan kelanjutan kerajaan. Prinsip Keluarga Kerajaan, Raja dan Rakyat Berpisah Tiada Tengku Hasanal mengikuti jejak ayah dan kakeknya dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat Pahang. Selain kepribadiannya yang rendah hati dan ramah Tengku Hasanal juga rajim belajar dan memahami kondisi dan permasalahan masyarakatnya. Ia juga menghabiskan waktu berkeliling negara bagian untuk lebih dekat dengan rakyat meski menjadi putra yang ditunggu-tunggu oleh orang tuanya setelah lebih dari 10 tahun menikah. Tengku Hasanal sampai saat ini diketahui masih belum menikah. Bahkan ia sering disindir oleh ayahnya dan meminta doa agar putranya segera menikah. Tengku Hasanal mengaku sudah diajarkan untuk mandiri dan dekat dengan rakyat sejak kecil seperti banyak bangsawan di seluruh dunia. Pangeran muda ini dikirim ke luar negeri untuk menyelesaikan pendidikannya. Sang pangeran mengatakan kepada kantor berita nasional Malaysia jika ayahnya mengirimnya dan para saudaranya belajar di Inggris bukan untuk pamer melainkan untuk menjadikan mereka mandiri. Orang tua saya sering mengingatkan kami untuk selalu sopan dalam berbicara. Tidak peduli dari mana asalnya kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan kita harus bersikap seperti itu karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Ketika ditanya siapa yang lebih ketat di antara orang tuanya Tengku Hasanal tertawa dan mengatakan jika itu adalah ibunya. Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang sangat mementingkan penampilan seperti sapu tanganku ini. Ibu saya selalu memastikan jika saya membawa satu disaku setiap saya pergi keluar. Biasanya ibuku adalah pembawa pesan jika ayah saya ingin menasehati anak-anak tentang sesuatu di mana dia yang akan melakukannya terlepas dari status sebagai bangsawan. Tengku Hasanal memulai pendidikannya di Sekolah Rendah Kebangsaan St. Thomas Kuantan, Pahang. Ia kemudian menjalankan pendidikan menengahnya di Sekolah Kaldikot dan Sekolah Sherbon, Britania, Inggris. Tengku Hasanal melanjutkan pendidikannya di Sekolah Diplomasi dan Hubungan Internasional Geneva dan mendapat gelar sarjana di Studi Hubungan Internasional. Tengku Hasanal melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer yang sama dengan Pangeran William dan Pangeran Harry. Sebagai pewaris tahta Pahang, ia juga menjalani pelatihan militer di Royal Military Akademi Sandurs di Inggris. Akademi tersebut merupakan tempat bergengsi. Akademi yang sama pernah melatih Pangeran William dan Pangeran Harry. Sultan Hasanal Bolkiah dari Brunei dan ayahnya Al-Sultan Abdullah juga belajar di sana. Terlepas dari status kerajaannya, ia dilaporkan tidak menonjolkan diri selama 44 minggu pelatihannya dan dilaporkan hanya menggunakan nama Sah untuk menghindari menarik perhatian. Tapi teman-temannya segera mengetahui jika Sah adalah seorang putra mahkota karena banyak yang melakukan pencarian terhadap dirinya secara online. Ia lulus dari-dari Royal Military Academy pada 13 Desember 2019 bersama 242 perwira Taruna dan dianugerahi oleh Sophie Countess of Wesses sebagai wakil Ratu Elizabeth II. Tahun sebelumnya Tengku Hasanal diangkat oleh kakeknya Sultan Ahmad Shah dari Pahang sebagai Tengku Panglima Besar Pahang. Tahun berikutnya dia dianugerahi pangkat Letnan II sementara saudaranya Tengku Amir Nasir Ibrahim diangkat sebagai Letnan Kolonel oleh ayah mereka Sultan Abdullah. Setelah menyelesaikan pelatihan dan pendidikan militer Tengku Hasanal, ditugaskan ke Brigade Mekanik IV dari Batalion 12 Resimen Kerajaan Melayu yang bermarkas di Pahang. Tengku Hasanal diangkat menjadi Tengku Mahkota Pahang pada 22 Januari 2019, menjabat sebagai pangeran bupati selama lima tahun pemerintahan ayahnya sebagai yang dipertuan agung Malaysia. Upacara adat proklamasi dilaksanakan pada 29 Januari 2019 di mana Tengku Hasanal mengucapkan sumpah jabatan dan kesetiaannya di hadapan orang tua, keluarga serta pejabat negara. Jadilah seperti padi yang ditaburi nasi banyak sekali dan jangan sombong. Nasihat itu diberikan yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah saat menyerahkan administrasi negara bagian pada Tengku Hasanal. Dua hari kemudian ayah dan ibunya berangkat ke Kuala Lumpur untuk memerintah sebagai yang dipertuan agung dan Raja Permaisuri Agung Malaysia. Tugas resmi pertamanya sebagai Bupati Pahang adalah menjadi wakil negara bagian Pahang pada upacara pengambilan sumpah ayahnya sebagai yang dipertuan agung Malaysia ke-16. Tengku Hasanal yang muda dan tampan juga tidak luput dari sebuah pertanyaan kapan akan menikah. Kapankah sang pangeran Bupati Pahang akan memilih calon pendamping? Dalam satu kesempatan saat Tengku Hasanal memposting foto keponakannya anak Tengku Iman Abdullah di Instagram, banyak netizen memuji keponakannya di kolom komentar tetapi komentar yang paling menonjol justru ditinggalkan oleh ibunya yang sempat bercanda agar putranya segera menikah. Tengku Iman Abdullah tolong suruh Tengku Hasanal menikah. Aku ingin cucu lagi. Komentar yang diposting tersebut mengundang banyak perhatian netizen dan rupanya membuktikan jika anggota keluarga kerajaan pun tidak bisa lepas dari pertanyaan kapan menikah. Ketika pandemi COVID-19 melanda Bupati Pahang Tengku Hasanal telah setuju untuk tidak menerima tunjangan kerajaan selama enam bulan. Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan Istana Negara mengungkapkan Bupati berharap bantuan yang telah diajukan dan disepakati dari dana COVID-19 Pahang dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Beliau berpesan kepada masyarakat Pahang untuk menjaga kesehatan dan keluarga masing-masing serta mematuhi perintah kawalan pergerakan sebagaimana yang diinstruksikan pemerintah. Beliau mendoakan seluruh pasien COVID-19 di Malaysia segera pulih serta para garda terdepan diberikan kekuatan dan tetap dalam keadaan sehat untuk menjalankan tugasnya. Orang tuanya juga melepaskan tunjangan kerajaan mereka selama enam bulan. Pemangkasan tunjangan untuk penanganan COVID-19 juga sejalan dengan keputusan Kabinet yang memotong 10 persen gaji menyumbangkan sebagian gaji mereka untuk membantu warga Malaysia yang terkena dampak pandemi COVID-19. Tengku Hasanal memegang sejumlah jabatan penting diantaranya sebagai Rektor Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah dan Presiden Dewan Agama Islam Negara dan Adat Melayu. Beberapa tempat diberi nama menurut namanya antara lain Masjid Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah di Kuantan serta Masjid Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah di Temerloh, Pahang. Seperti ayahnya, Tengku Hasanal sangat tertarik dengan olahraga. Pada tanggal 25 Juni 2016, Tengku Hasanal menghadiri pertandingan amal bertajuk The Jerudong Park Polo Trophy bersama Pangeran William dan Pangeran Harry di Cirenchester Park Polo, Inggris. Selain tertarik pada polo riding, Tengku Hasanal juga tertarik pada olahraga lain seperti rugbi, sepak bola, golf, menembak, dan olahraga rakyat. Menurut garis keturunan keluarga, Tengku Hasanal merupakan cucu dari mantan Sultan Johor, mendiang Sultan Iskandar dari pihak ibunya. Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah adalah anak ketiga dan putri dari Sultan Iskandar dari Johor dengan istri pertamanya, NC Besar Haja Halsom Binti Abdullah. Di mana kakak Tunku Azizah sekarang merupakan Sultan Johor saat ini, Sultan Ibrahim Ismail. Kakak perempuannya yang bernama Tengku Putri Iman Afzan merupakan advokat kesehatan mental. Rupanya sah tak kalah, ia fokus pada konservasi lingkungan. Saat kakak perempuannya Tengku Iman lebih fokus di bidang kesehatan mental, Tengku Hasanal memberikan perhatiannya pada pelestarian lingkungan Save the Malayan Tiger adalah kampanye pelestarian Harimau Malaya yang dipimpin langsung oleh Bupati Negara Bagian Pahang. Harimau Malaya Agung menjadi simbol kekuatan dan keberanian masyarakat Pahang telah lama berkeliaran bebas di Semenanjung Malaya. Di mana hewan ini terancam punah dalam kampanye ini. Tentara Pantera menjadi mitra utama dalam melatih para penjaga hutan setempat. Pantera yang didirikan pada 2006 juga didedikasikan untuk konservasi 40 spesies kucing liar dunia serta ekosistem yang mereka tinggali. Pantera dipimpin oleh tim ilmuwan multinasional, profesional penegak hukum, serta pendukung kucing liar yang lain di kancah internasional. Demikianlah fakta unik dan menarik dari sosok tengku Hasan Al Ibrahim Alamsah. Terima kasih sudah menonton dan jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati